Rakyat Palestina sedang menghadapi genosida sistematis oleh musuh yang kebal dari angkuntabilitas apapun di dunia yang diatur oleh hukum riba. Jurubicara resmi Brigade Al-Qasem yang merupakan sayap militer Hamas Abu Ubaida menegaskan hal itu seiring genosida oleh Israel di Gaza yang terus berlanjut. Dalam rekaman pidatonya pada Sabtu 4 November, Abu Ubaida menyatakan mereka berperang dalam perang yang tidak setara. Namun ini akan menjadi pelajaran bagi dunia dan warisan sejarah. Dia menembakkan pejuang mereka menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pasukan musuh di barat laut dan selatan kota Gaza dan Pethanon. Dia menembakkan apa yang mereka ungkapkan hanyalah sebagian kecil dari kepahlawanan para pejuang mereka melawan pasukan musuh di lapangan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galen, mengatakan pada Sabtu bahwa tentara Israel menghadapi pertempuran sengit dan sulit di Gaza dan memperluas invasi daratnya. Galen mengklaim Hamas penderita kerugian besar dari tentara Israel yang berdekat melenyapkan Yahya Al-Shinwar pemimpin Hamas di Gaza. Menahan Israel mengindikasikan Israel tidak berniat berperang dengan Hezbollah. Tetapi jika Nasrowah melakukan kesalahan yang sama seperti Sinwar, konsekuensinya akan sangat buruk bagi Lebanon. Galen mengakhiri pinatonya dengan mengungkapkan ambisi Israel memustahkan Hamas dengan mengatakan tidak akan ada lagi Hamas di Gaza pada akhir perang ini. Dan Israel memiliki kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai hal tersebut. Terima kasih telah menonton!